di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul aku tahu kepada siapa aku percaya Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan mungkin perkataan ini tidak asing bagi kita karena kita sering menyanyikan perkataan ini di dalam sebuah lagu di Kidung Rohani dan pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama membahas lebih mendalam mengenai perkataan ini kepada siapa yang mengatakan perkataan ini kepada siapa perkataan ini dikatakan mengapa hal ini dikatakan dan apa manfaat serta makna dari perkataan ini Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan aku tahu kepada siapa aku percaya merupakan perkataan Paulus dalam suratnya yang terakhir kepada Timotius dan surat ini ditulis atau perkataan ini disampaikan sebelum pada akhirnya Rasul Paulus dihukum mati mari kita sama-sama melihat di dalam kitab 2 Timotius kita akan sama-sama melihat di dalam kitab 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan mengapa Paulus mengatakan hal tersebut kepada Timotius apa yang telah terjadi pada saat itu Timotius yang merupakan rekan sekerja dan juga anak yang terkasih di dalam iman saat itu yang terjadi adalah Timotius sedang patah semangat imannya sedang lemah dan ia sedang merasa putus asa karena beratnya beban yang harus dipikul oleh Timotius untuk mengikut Tuhan Yesus beratnya beban untuk menjadi seorang Kristen mengapa Timotius bisa merasakan hal demikian karena kondisi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan pada saat itu yang terjadi adalah pertama, sedang terjadi penganiayaan besar yang dirasakan, yang dialami oleh orang Kristen dan penganiayaan besar ini terjadi salah satunya disebabkan oleh pemerintah Romawi pada saat itu yang kedua, yang dirasakan adalah pada saat kondisi saat itu adalah banyaknya orang-orang kudus atau pekerja-pekerja yang setia mereka telah mati demi Injil mereka berguguran satu demi satu demi Injil dan yang ketiga, yang terjadi adalah adanya saudara-saudara palsu di dalam gereja itu yang terjadi pada saat itu bukan hanya sampai di situ saja yang keempat, adanya ajaran-ajaran sesat yang mengaburkan firman Tuhan pada saat itu dan yang kelima, adanya para pekerja yang dulu begitu rajin sekarang mereka meninggalkan pelayanan mereka mereka tidak mau lagi mengikut Tuhan Yesus karena tekanan yang begitu berat pada saat itu dan yang terakhir, yang membuat Timotius patah semangat yang membuat Timotius putus asa merasa berat beban yang harus dipikul ayah terkasihnya di dalam iman yaitu Rasul Paulus Rasul Paulus sendiri sedang dipenjarakan dan sebentar lagi kematian telah menantinya sebentar lagi dia akan dihukum mati oleh Kaisar Nero pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan mari kita bayangkan posisi kita sebagai Timotius pada saat itu dengan kondisi yang terjadi seperti demikian dimana banyaknya rekan-rekan yang selama ini membantu yang selama ini saling bahu-membahu satu demi satu meninggal satu demi satu mati demi Injil satu demi satu berguguran demi Injil rekan-rekan yang dulu juga rajin perlahan-lahan sekarang meninggalkan pelayanan mereka tidak mau lagi mengikut Tuhan dan yang terjadi yang masih ada pada saat itu bukannya membantu bukannya menjadi teman rekan sekerja yang sama-sama mengikuti Tuhan tetapi yang terjadi malah menjadi musuh malah mengabarkan ajaran-ajaran sesat sehingga hal tersebut hanya menambah tekanan bagi Timotius pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dengan kondisi demikian maka tidak mengherankan apabila Timotius pun menjadi patah semangat ia menjadi kecewa ia menjadi takut ia menjadi sedih dan putus asa oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan sebelum Paulus dihukum mati Paulus menulis surat ini untuk mengemangati Timotius agar Timotius jangan patah semangat agar Timotius jangan takut menderita demi Tuhan jangan takut menderita demi Injil mari kita akan sama-sama melihat bagaimana cara Paulus menyemangati Timotius kita akan kembali melihat di ayat yang barusan kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 disini dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada Timotius itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan salah satu yang bikin Timotius yang membuat Timotius itu sedih kecewa takut karena Rasul Paulus satu sosok yang selama ini dia teladani kondisinya sedang di dalam penjara dan sebentar lagi sedang menanti hukuman mati dari Kaisar Nero tetapi Rasul Paulus menggunakan contohnya sendiri bahwa saya menderita semuanya ini tetapi saya tidak malu meskipun orang-orang menghina meskipun mengatakan orang Kristen kenapa mengikut Tuhan tapi nasibnya seperti itu Rasul Paulus mengatakan aku tidak malu meskipun dia harus menderita semuanya ini karena apa karena Rasul Paulus tahu kepada siapa Rasul Paulus percaya dan Rasul Paulus yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada Paulus hingga pada hari Tuhan jadi melalui dirinya sendiri Rasul Paulus hendak menyemangati Timotius mengatakan bahwa Paulus sendiri sadar bahwa dia mengalami banyak penderitaan di dalam perjalanan imannya namun seperti yang kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Paulus tidak patah semangat karena dia tetap setia pada akhir hidupnya dan seringkali di dalam iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen Rasul Paulus ini merupakan satu contoh teladan Rasul yang luar biasa karena banyaknya penderitaan yang dialami tapi hal tersebut tidak membuat dia patah semangat dia tetap semangat melayani Tuhan dia tetap semangat mengikuti Tuhan setia sampai akhir hidupnya dan Rasul Paulus hendak memberitahukan kepada Timotius dan kepada kita mengapa ia bisa begitu kuat mengikuti Tuhan meskipun mengalami banyak penderitaan Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia tahu siapa yang dia percayai artinya Rasul Paulus mengenal betul siapa sosok pribadi yang dia layani itu yang dia percayai itu yaitu Tuhan Yesus dan melalui suratnya kepada Timotius Rasul Paulus pengen memberitahukan kepada Timotius bagaimana pengenalan Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus sehingga ia bisa yakin sehingga ia tetap setia sampai akhir hidupnya meskipun harus menderita kita akan sama-sama melihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan pengenalan Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus yang hendak diberitahukan kepada Timotius adalah yang pertama Tuhan Yesus dikatakan bahwa adalah Allah yang bukan hanya memberikan tugas kepada Timotius kepada Paulus untuk dijalankan tetapi Allah yang ia percayai adalah Allah yang juga memberikan roh kudus memberikan roh penolong yang tidak lain adalah roh Allah dan melalui roh kudus ini dikatakan bahwa roh kudus akan membangkitkan kekuatan akan membangkitkan kasih dan akan membangkitkan ketertiban dan dengan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban di dalam diri Paulus maka hal tersebut membuat dia kuat membuat dia tetap semangat melayani Tuhan mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya bagaimana bisa kekuatan kasih dan ketertiban bersangkut paut dengan Rasul Paulus tetap kuat kita akan sama-sama melihat yang pertama 1A roh yang membangkitkan kekuatan apa yang dimaksud dengan kekuatan dari roh kudus kita lihat di ayat yang kedelapan ayat yang kedelapan 2 Timotius pasal 1 ayat yang kedelapan jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan disini dikatakan di dalam ayat ini Rasul Paulus sekali lagi mengatakan kepada Timotius janganlah malu karena Rasul Paulus sendiri tidak malu menderita ataupun dia menjadi seorang hukuman dia tidak malu kenapa dia bisa tidak malu kenapa dia bisa tetap setiap menderita demi injil karena dikatakan oleh kekuatan Allah apa artinya jadi ketika Paulus memberitakan injil ia menderita ia dihukum ia mengalami siksaan ia sungguh-sungguh merasakan adanya kekuatan dari Allah dalam melalui semua itu sehingga di dalam perjalanan imannya ia tidak merasa sendirian ia merasa ada kekuatan dari Allah yang membuat dia kuat membuat dia mampu menanggung semua itu kita akan sama-sama melihat di dalam kisah para Rasul 23 ayat yang ke-11 kisah para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11 kisah para Rasul 23 ayat yang ke-11 pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma kita akan lanjut lagi melihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 2 Timotius pasal 4 maaf ayat yang ke-17 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17 tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya dengan demikian aku lepas dari mulut singa bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Rasul Paulus bukan hanya sekedar ngomong mengatakan bukan hanya sekedar berbicara roh membangkitkan kekuatan bukan hanya sekedar berbicara saja tapi Paulus membuktikan dengan pengalaman pribadinya sendiri ia mengatakan bahwa Rasul Paulus mengalami bagaimana Tuhan menguatkan dirinya meskipun tidak ada orang yang disamping Paulus pada saat dia dipenjara dikatakan Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku jadi ketika Rasul Paulus bergiat memberitakan Injil bergiat mengikut Tuhan bergiat melayani Tuhan Tuhan tidak membiarkan Rasul Paulus sendirian roh kudus roh Allah yang ada di dalam dirinya menguatkan Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus sehingga melalui roh kudus Allah memberikan kekuatan kuasa agar Paulus dapat melakukan apa yang tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh manusia dapat melakukan menggenapi kehendak Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dengan roh kudus yang membangkitkan kekuatan di dalam diri Paulus Paulus dapat menjadi kuat dan tidak perlu takut menghadapi kesulitan ataupun kesusahan sehingga dengan kekuatan dari Allah Paulus berhasil menyempurnakan segala pekerjaan imannya yaitu Paulus dapat tetap setia mengikut Tuhan ini adalah manfaat daripada roh kudus yang pertama yaitu Rasul Paulus tahu bahwa Allah melalui roh kudusnya bisa membangkitkan kekuatan kita akan melihat yang kedua satu B roh yang membangkitkan kasih kita kembali di dalam 2 Timotius pasal yang ke satu ayat yang ke sembilan 2 Timotius pasal satu ayat yang ke sembilan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius Tuhan yang ia sembah Tuhan yang ia percayai adalah Tuhan yang memberikan kasih yang membangkitkan kasih di dalam dirinya kasih yang dimaksud itu apa kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada Rasul Paulus yaitu kasih karunia penebusan yang Rasul Paulus rasakan dan dikatakan bahwa dia menyelamatkan kita dan memanggil kita bahkan sebelum permulaan zaman jadi Rasul Paulus dengan roh kudus yang ada di dalam dirinya roh Allah ini membangkitkan kasih mengingatkan kembali kepada Paulus ingatlah kasih karunia yang telah kamu terima ingatlah kasih karunia penebusan yang telah kamu terima dulu kamu adalah orang yang hina kamu adalah orang yang paling hina kenapa? karena kamu telah menganyai jemaat tetapi kamu yang paling hina ini Tuhan selamatkan meskipun kamu tidak layak tapi Tuhan selamatkan Tuhan berikan anugerah penembusan kepadamu dengan kekuatan kasih daripada Allah ini yang ada di dalam hati Paulus ia terdorong untuk hidup demi Kristus dan ia terdorong untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain sehingga dengan roh kasih ini Paulus tetap setia melayani Tuhan ia berani menghadapi segala rintangan segala penganiayaan yang dia alami dan dengan kasih daripada Allah ini Rasul Paulus tidak lagi fokus mencari atau mengasihi atau mementingkan kepentingan diri sendiri melainkan Paulus fokus untuk mengasihi Tuhan maka ia tidak ragu berkorban demi Injil dan menderita untuk Tuhan sehingga ia bisa mengatakan di dalam kitab Filipi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dan itu semua karena roh kasih yang ada di dalam dirinya sehingga ia bisa mengatakan hal demikian karena ia sudah merasakan betapa besarnya kasih anugerah penebusan Tuhan kepada dirinya ini adalah roh yang membangkitkan kasih satu B yang di yang hendak Paulus beritahukan kepada Timotius supaya Timotius bisa mengetahui bahwa hal inilah yang membuat Paulus bisa tetap kuat bisa tetap semangat karena Paulus tahu siapa yang dia percaya Paulus mengenal siapa yang dia percayai kita akan melihat hal yang berikutnya roh yang membangkitkan ketertiban kita lihat di ayat yang 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah maaf ayat yang ke-10 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10 dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatakan hidup yang tidak dapat binasa hal yang ketiga melalui roh kudus atau roh Allah Paulus hendak memberitahukan kepada Timotius Tuhan Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang membangkitkan ketertiban apa yang dimaksud dengan ketertiban apa kaitannya dengan ketertiban ini bisa memberikan kekuatan kepada Paulus untuk tetap setia melayani Tuhan untuk tetap setia mengikut Tuhan menderita demi Tuhan kalau kita perhatikan di dalam kitab bahasa Inggris versi ESV ketertiban itu adalah self control atau pengendalian diri dengan Paulus mengatakan bahwa dengan roh yang membangkitkan ketertiban ini maka Paulus bisa mengatakan Tuhan Yesus yang dilayani ini adalah Tuhan yang mematakan kuasa maut sehingga bagi Rasul Paulus kematian fisik tidak lagi menjadi masalah maka ketika Paulus menghadapi penganiayaan ia tidak menjadi takut ia tidak menjadi kecewa ia tidak menjadi merasa putus asa karena apa karena ada roh yang membangkitkan self control membangkitkan pengendalian diri itu maksudnya apa maksudnya adalah Rasul Paulus ketika menghadapi itu semua ia menjadi tenang ia tidak takut ia tidak panik ia tidak menjadi langsung merasa kecewa langsung merasa putus asa tapi ada roh kudus yang memberikan dia bisa mengendalikan dirinya untuk tetap tenang dan bijak dan Rasul Paulus membagikan contoh yang pernah dia alami bagaimana roh memberikan ketenangan meskipun Rasul Paulus tahu bahwa dia akan disiksa bahwa dia akan dihukum mati kita akan melihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-20 kisah para rasul pasal yang ke-20 kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 kisah para rasul pasal 20 ayat 22 hingga ayat 24 tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku disitu selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke-kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah kita lanjut lihat ayat yang pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 kisah para rasul pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 setelah beberapa hari kami tinggal di situ datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata demikianlah kata roh kudus beginilah orang yang ampunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem tetapi Paulus menjawab mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan bagaimana Rasul Paulus bisa begitu tenang meskipun dia tahu penjara menanti sengsara menanti dan dengan tenangnya dia mengatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun aku rela mati aku rela diikat di Yerusalem rela mati oleh karena nama Tuhan Yesus itu tidak lain adalah karena roh yang membangkitkan pengendalian pengendalian diri di dalam Rasul Paulus sehingga dengan roh yang membangkitkan ketertiban ini Rasul Paulus diingatkan kembali bahwa Tuhan yang ia sembah Tuhan yang ia percaya adalah Tuhan yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa jadi Rasul Paulus diingatkan bahwa meskipun ia kehilangan nyawa fisik di bumi Allah telah menyediakan kehidupan kekal bagi Rasul Paulus yang jauh lebih bernilai daripada nyawa fisik dengan roh yang membangkitkan ketertiban maka Rasul Paulus dengan tenang tidak panik tidak menjadi takut dia siap menghadapi apapun yang ada di depan matanya dengan dengan jelas roh kudus mengatakan penjara sengsara telah menanti Rasul Paulus tapi dengan tidak gentar Rasul Paulus maju menghadapi itu semua bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan inilah pengenalan Rasul Paulus yang pertama tentang Tuhan Yesus dari kitab 2 Timotius ia mengetahui bahwa Tuhan yang ia percayai yang ia layani bukanlah Tuhan yang hanya sekedar memberikan tugas kepadanya untuk dijalankan melainkan juga memberikan roh kudus atau roh penolong yang tidak lain adalah roh Allah dan melalui roh kudus kita akan memperoleh kekuatan kasih dan keterliban sehingga Rasul Paulus bisa dengan yakin menderita untuk Tuhan kita akan melihat pengenalan Paulus yang kedua kita akan kembali melihat di dalam kitab 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya kita lihat ayat yang perkataan ini yang berikutnya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan mengapa Paulus bisa rela menderita untuk Tuhan dan dikatakan ia tidak malu ini mengingatkan kembali mengenai peristiwa Tuhan Yesus di Keyu Salib dimana pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang mengejeknya orang lain engkau selamatkan orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan mungkin kalau kita di posisi Tuhan Yesus pada saat itu akan merasa malu atau kita di posisi Rasul Paulus ia begitu giat melayani Tuhan ia begitu giat mengalami banyak penderitaan tapi pada akhirnya ia dihukum mati pada akhirnya ia mati juga ia tidak bisa menyelamatkan dirinya tetapi Rasul Paulus mengatakan aku tidak malu aku tidak malu meskipun aku harus mengalami itu semua meskipun seakannya Rasul Paulus tidak menang di dalam keyakinannya di dalam pelayanannya tapi Rasul Paulus mengatakan dia tidak malu karena apa dia yakin bahwa Tuhan akan memeliharakan apa yang telah dipercayakannya maksudnya apa Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan dapat dipercaya dan dikatakan di dalam kitab Roma Roma pasal 10 ayat yang ke-11 kita akan sama-sama melihat Roma pasal 10 ayat yang ke-11 Roma pasal 10 ayat yang ke-11 karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia dan firman Tuhan mengatakan kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan maka Rasul Paulus mengatakan aku tidak malu meskipun aku harus menderita semuanya ini karena Rasul Paulus yakin dan percaya akan perkataan Tuhan Yesus akan janji Tuhan Yesus bahwa setiap perkataan setiap firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Rasul Paulus dapat diandalkan Tuhan Yesus tidak akan berbohong Tuhan Yesus akan menapati janjinya maka Rasul Paulus tidak malu bersaksi baginya Tuhan Yesus sanggup memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada jemaat hingga pada hari Tuhan yang jemaat percayakan kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan perjalanan iman dan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat karena Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan Yesus akan memeliharakan kesemuanya itu keselamatan perjalanan iman dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus maka Paulus bisa tetap setia mengikuti Tuhan karena ia yakin ketika Rasul Paulus setia melakukan perintah Tuhan maka Tuhan pun akan setia memberikan setiap orang sesuai dengan perbuatannya karena pengenalan Rasul Paulus mengenai Tuhan yang setia inilah maka Tuhan Yesus bisa dengan yakin bisa dengan tetap semangat tetap setia melayani Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan di dalam kitab 2 Timotius ini Rasul Paulus hendak mengatakan kepada Timotius Hai anakku yang kekasih ingatlah kembali akan imanmu yang tulus ikhlas ingatlah kembali akan air matamu yang telah kamu curahkan untuk Tuhan yang telah kamu curahkan demi Tuhan dan ketahuilah Tuhan memberikan roh kudus Tuhan memberikan roh penolong yang akan membangkitkan kekuatan yang akan membangkitkan kasih yang akan membangkitkan ketertiban atau pengendalian diri dan ketahuilah Tuhan kita juga adalah Tuhan yang setia karena itu kobarkanlah kembali semangat yang ada padamu untuk tetap mengikut Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan dan mengenai diriku Timotius kamu tidak usah khawatir meskipun saat kematianku sudah dekat aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada Timotius bahwa ia harus mengenal kembali siapa yang ia percaya apakah dia sudah mengenal apakah dia sudah sungguh-sungguh tahu siapa yang ia percayai siapa yang ia layani selama ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan hari ini di dalam perjalanan iman kita kita juga mungkin menghadapi banyak rintangan yang membuat kita patah semangat membuat kita putus asa sama seperti Timotius misalkan saja Timotius mengalami penganiayaan yang besar pada saat itu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan mungkin hari ini kita juga mengalaminya kita diejek karena dianggap gereja yang aneh karena kita tidak merayakan Natal dan lain-lain kita mungkin dikucilkan karena dianggap terlalu suci karena banyaknya pelayanan yang diambil dan sering pergi ke gereja dalam seminggu mungkin kita mengalami hal tersebut atau kita mengalami adanya saudara-saudara palsu seperti yang dialami oleh Timotius kita melihat adanya saudara-saudara yang perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan bahkan perilaku mereka bisa mempengaruhi iman orang lain atau seperti halnya Timotius Timotius melihat banyak rekan-rekan sekerjanya yang dulu sama-sama melayani berguguran satu demi satu demi Injil dan banyak rekannya yang dulu rajin melayani sekarang meninggalkan pelayanan mereka mungkin kita juga melihat rekan-rekan sekerja kita yang dulu bersama-sama melayani dengan kita sekarang tidak lagi melayani bersama-sama dengan kita mereka telah undur dari pelayanan mereka bahkan telah undur dari mengikuti Tuhan atau kita melihat orang yang tampaknya begitu saleh namun kehidupannya menderita selain itu mungkin kita juga melihat sama seperti halnya Timotius Timotius melihat sosok yang dia teladani Rasul Paulus sebentar lagi dihukum mati kondisinya begitu mengenaskan di penjara disiksa dan sebentar lagi menanti hukuman mati kita mungkin sama seperti Timotius kita melihat tokoh teladan iman yang selama ini kita bisa membuat kita semangat sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan mungkin kita merasa seperti Timotius kita merasa sendirian kita merasa tidak ada rekan sekerja kita merasa tidak ada lagi tokoh teladan iman yang bisa membuat kita semangat sama-sama melayani Tuhan sehingga kita merasa sendirian kita merasa takut kita merasa kecewa kita merasa sedih segala rintangan itu atau rintangan lainnya mungkin ada kalanya dapat membuat kita patah arang membuat kita iman kita itu lemah atau kita merasa kuk yang kita pikul ini terlalu berat sehingga seperti Timotius kita pun ingin menyerah sudah saya mau menyerah saja saya mau menyerah untuk melayani saya mau menyerah untuk mengejar keselamatan itu saya mau menyerah untuk melakukan kebenaran kebenaran firman Tuhan saya capek saya sakit hati saya mau menyerah saja saya gak kuat kalau kita mengatakan hal tersebut kalau kita menyerah akan hal-hal tersebut itu sama dengan kita menyerah untuk mengikut Tuhan dan itu artinya kita rela membuang anugerah keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita karena apa kita gak tahan kita merasa banyak mengalami penderitaan saat mengikut Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan nasehat Rasul Paulus kepada Timotius bukan hanya bisa bukan hanya kepada Timotius saja melainkan nasehat Rasul Paulus juga diberikan kepada kita dari nasehat Rasul Paulus ini mari kita bisa sama-sama kembali dikuatkan untuk mengenal kembali siapa yang kita percaya dia yang kita percaya dia yang kita sembah dia yang kita layani selama ini adalah Allah yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban dan selain itu Allah adalah Allah yang setia dia akan selalu menepati janjinya kepada kita yang setia mengikuti Tuhan kepada kita yang tetap setia mengikuti Tuhan dan rela menderita demi Tuhan dan dengan pengenalan kita kepada Tuhan kita bisa sama-sama memperoleh kekuatan untuk terus maju seperti Rasul Paulus yang tetap kuat meskipun banyak rintangan menghadang dan ketika kita memiliki pengenalan yang baik dan kita tahu siapa yang kita percaya kita akan seperti Timotius seperti Rasul Paulus kita tidak akan berhenti untuk terus mengikuti Tuhan dan tetap setia melakukan perintah Tuhan dan kelak pada akhirnya kita bisa seperti Rasul Paulus kita di akhir hidup kita akan mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia makota kebenaran yang dianugerah Tuhan kepada aku Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita percaya siapa yang kita layani siapa yang kita sembah pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa menjadi sumber kekuatan buat kita untuk tetap setia mengikut Tuhan amin biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan terima kasih